Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel gts entertainment di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetting CCTV f380 pro tipe terbaru sobat sebat kts entertainment jangan lupa tonton video saya sampai habis dan yang belum subscribe klik tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya biar sebat kts entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya Oke sobat kts untuk kelengkapannya seperti ini buat sobat kts yang ingin membeli CCTV ini bisa WhatsApp di nomor 0857 866 0256 nah CCTV ini bisa dipantau via jarak jauh walaupun posisi sobat kts ada di Jakarta atau di luar negeri yang penting ada koneksi internet hai oke sobat kts lanjut ke tutorialnya langkah yang pertama siapkan satu unit handphone terus masuk ke aplikasi playstore klik pencarian CCTV f380 pro terus kita downloadnya seperti tes dan lanjut kita klik lagi muncul tampilan tampilan seperti ini nah tinggal di centang saja terus klik hai 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 tinggal skip saja Hai dan selanjutnya klik registrasi ya Nah masukkan email yang ada di handphone ini hai 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 jangan lupa klik Hai tulisan mine line China Nah, selanjutnya klik email yang ada di handphone ini Selanjutnya klik next Oke, muncul kode otp Nah, kode otp ada di gmail handphone ini ya Tinggal ditunggu saja Cuma selang berapa menit Nah, ini sudah muncul kode otp-nya Tinggal masukkan ke aplikasi CCTV F380 Pro Tinggal klik Terus next Oke, sobat kita Langkah yang pertama Saya akan membuat password untuk login Nah, usahakan huruf yang pertama besar ya Dan dilengkapi dengan angka Nah, selanjutnya Klik konfirmasi Oke, pendaftaran CCTV sudah berhasil Tinggal login Masukkan email yang tadi Terus dan masukkan password untuk login Nah, selanjutnya Kita siapkan satu unit Kartu memory Dengan kapasitas 32GB Terus Untuk memasukkan memori Seperti ini ya Jangan lupa Kita tusuk Sampai bunyi klik Dan masukkan lagi Kabel USB Yang akan kita salurkan Ke aliran listrik Masukkan adaptornya Oke, ini posisi CCTV sudah menyala Langkah selanjutnya Kita tekan tombol reset Nah, untuk tombol reset Ada di belakang ya Sampai Berbunyi Sampai berbunyi Nah, ini posisi CCTV Dalam keadaan Di reset Langkah selanjutnya Kita masuk ke aplikasi CCTV Terus ada logo plus Terus ada logo plus Dan klik tulisan ID Dan klik Barcode yang ada di sisi TV Selanjutnya Selanjutnya Dan masukkan Letak area sisi TV Misal di teras depan Atau teras belakang Terus klik finish Nah, ini posisi CCTV Nah, ini posisi CCTV Sudah terhubung Dan Masukkan lagi Bikin Password CCTV Nah, usahakan beda Sama kode login Terus untuk huruf yang pertama Sama saja Pakai huruf yang besar Dan dilengkapi dengan angka Selanjutnya Selanjutnya Kita klik Konfirmasi Nah, untuk tampilan CCTV Seperti ini Cernih banget Dan Ini posisi CCTV Belum bisa dipantau Via jarak jauh Masih Jarak dekat ya Untuk Mengaktifkan Jarak jauh Caranya cukup mudah Nah, tombol yang saya tekan Itu buat kanan dan kiri Terus untuk ke bawah Nah, biar bisa dipantau Via jarak jauh Langkah yang pertama Kita tekan Wifi Dan Sambungkan Tadi ya Parcode CCTV Nah, masukkan Sandi CCTV Nah, muncul tulisan Seperti ini Terhubung Tapi tidak ada Koneksi internet Langkah selanjutnya Nah, kita tekan Titik 3 Yang di atas Dan klik setting Dan Klik lagi Tulisan Network Dan klik lagi Ada tulisan Wifi Terus klik Nah, masukkan Wifi ya Yang ada di Lokasi Sobat GTS Nah, ini posisi CCTV Bisa dipantau Via jarak jauh Walaupun Sobat GTS Ada di Indonesia Atau di Luar negeri Nah, untuk Tombol Refline Ada di Menu CCTV Oke, Sobat GTS Sekian dulu Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Buat Sobat GTS Yang suka dengan Video ini Jangan lupa di like Dan yang tidak suka dengan Video ini Jangan lupa di dislike Kita ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya